Rema hari ini, 2 Korintus 6 ayat 2 Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan, jika ada anggota keluarga kita yang terhilang, namun kemudian kembali dengan pertobatan. Tentu saja, hal ini akan membawa sukacita yang luar biasa bagi seluruh keluarga yang menantikannya. Seperti dalam kisah perumpamaan dalam Alkitab tentang anak yang hilang. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan betapa sukacitanya Tuhan ketika melihat anaknya bertobat. Seberapa parah dan rusaknya kehidupan manusia, pintu hati dan pengampunan Tuhan selalu terbuka lebar. Titik balik si anak bungsu adalah saat ia menyadari keadaannya. Ia teringat akan bapaknya yang begitu baik dan murah hati, sehingga statusnya dipulihkan, kehormatannya dipulihkan, nama baiknya dipulihkan, dan masa depannya dipulihkan. Dosa-dosanya diampuni Tuhan, sakit penyakitnya disembuhkan, hidupnya diluputkan dari kebinasaan, bahkan Tuhan memahkotainya dengan kasih setia dan rahmat. Ini juga yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Kita sering jatuh bangun dalam dosa dan tidak layak lagi menerima pengampunan. Tetapi Tuhan tetap mau mengampuni dan memberikan kesempatan lagi. Yesus memilih untuk memberikan hidupnya dan mati di kayu salib, sehingga kita yang percaya dan menerimanya, bisa menerima anugerah, keselamatan, pengampunan, serta pemulihan dalam hidup kita. Meskipun kita gagal dan jatuh, namun saat kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita kembali dan mencurahkan outstanding favor-nya bagi kita. Marilah kita tanggapi kemurahan Tuhan ini dengan hati yang terbuka. Ambillah langkah iman untuk terus melekat dalam hadirat Tuhan, terus berdoa melalui ponok daud 24 jam, merenungkan firman Tuhan melalui reka pagi, siang, dan malam, serta terlibat dalam pelayanan dengan motivasi yang benar. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan konsisten dan kesetiaan, maka pada waktunya Tuhan akan menyatakan perkenanannya atas hidup kita. Pertolongan apakah yang Anda harapkan dari Tuhan terjadi dalam hidup Anda? Seberapa besar Anda percaya bahwa favor Tuhan yang luar biasa sedang dicurahkan bagi hidup Anda? Apa yang Anda lakukan agar terjadi pencurahan outstanding favor dalam hidup Anda, sehingga ada perbedaan besar dalam hidup Anda? Bapakku yang baik, kami mau terus lebih dekat kepadamu. Kami mau hidup, kami terus menyenangkan dan mengetarkan hatimu. Sebab kami yakin dan percaya favor Tuhan sedang dicurahkan atas kami. Kami percaya dan kami tangkap dengan iman ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan mencurahkan outstanding favor dalam hidup setiap kita.